Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan thumbnail ya Hari ini pengen bikin Step by step nya buat bikin Produk digital Karena kemarin banyak di video yang sebelumnya Itu banyak yang nanya juga Bang jualannya produk digital itu apa gitu Terus produknya itu bikin sendiri Atau punya orang gitu Jawabannya adalah gue punya dua Yang pertama punya gue sendiri Yang satu lagi punya orang Nah, kalau misalnya mau ditanya lagi Kalau punya orang gimana bang Cara negosiasinya atau cara dapetinnya Kalau misalnya punya orang Itu Lo bisa cari ke PLR Lo cari aja deh di google deh Produk digital PLR Jadi dia lisensinya bisa dibeli gitu Nah, itu banyak banget yang jual Macem-macem produknya Nah, kalau gue pecah lagi Produk digital itu apa aja Itu biasanya itu e-book Template Plugin E-course Terusnya Apa lagi namanya ya Checklist Webinar Nah, itu banyak Banyak nih sebenernya banyak banget Nah, tapi yang gue jual sejauh ini Kemarin tuh e-course Sama Ya, e-course E-course Dudunya e-course Cuman E-course nya satu punya gue sendiri Yang satu lagi punya temen gitu Nah, gue pribadi Memulainya dengan cara Pake e-course temen dulu Nggak e-course gue nih Awalnya gue pake e-course temen dulu Jadi Jadi gue tuh jualin kelas foto temen-temen ya Jadi gue punya temen Namanya Ricky Dia tuh Jago banget tuh jepret foto gitu Dan dia temen ngaji gue lah gitu Jadi Dia jago banget Jepret foto Nah, karena dia sudah E-course Ijrah lah ya Tanda kutip Dia jadi nggak mau Motret-motret model Nggak mau Model lah Nggak mau lah Pokoknya perempuan Akut nggak mau dia Nah, akhirnya Dia itu memutuskan untuk Fokus ke foto produk Nah Terus Akhirnya dia Gue pernah terlibat beberapa project sama dia Dan kemarin pas gue Ngeliat Potensinya kayak Gue bilang sama dia Haki mau nggak Join sama gue gitu Di bisnis gue di Apa namanya Di Byte gitu kan Negosinya Negosiasi gue sama dia Akhirnya berjalan mulus Terus gue minta sama dia Haki, lu punya nggak Kemampuan buat bikin kurikulum gitu Dari mulai fotografer Basic sampai Ke Eh, basic dari mulai nol sampai Dia bisa foto gitu Bisa punya foto produk lah yang bagus gitu Tapi ada syaratnya Gue bilang gitu Kurikulumnya ini Harus Mendukung Apa namanya Si Membernya ini Bisa ngelakuin dengan semua Step gitu Misalnya pertama Gue pengennya dia Ngasih kurikulum tuh Materinya terkait Gimana caranya Bikin Lampu Misal lighting Tapi nggak usah beli gitu Bikinnya pake Alta-alta dari dapur gitu Terus Fotonya tuh pake Background-backgroundnya tuh Yang emang Yang dia punya di rumah gitu Jadi Gue pengen pake Apa ya Konsep-konsep sederhanaan gitu Itu satu Yang kedua Gue minta Gimana Lu bisa nggak Produk lu Apa namanya Ngejepretnya pake kameranya Itu handphone gitu Kalau emang bisa Lu mahir Pake itu Jangan ngajarin pake DSLR gitu Karena Gue ngerasa Foto pake handphone tuh Oke gitu sebenernya Cuman kan butuh aja Tekniknya gitu kan Dan ternyata Dia bilang Oh bisa tuh Gue pernah punya project Yang pake handphone doang Dan dia ngasih liat Contoh-contohnya tuh Nanti nih Nih gue kasih liat nih 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 kayak gini-gini nih Nih hasil-hasil jepetan dia Yang emang Pake foto Kamera Handphone Makanya Pas gue liat Ih gila keren banget gitu Masya Allah gitu Yaudah akhirnya gue ngerasa Ayo Ki Join lah Nah akhirnya Setelah gue udah punya produknya nih Tanda kutip ya Jadi dia bikinin kurikulumnya Gue bayarin tuh Lisensinya Gue bilang Berapa lo jual Sekian ya Yaudah gitu Yaudah gue beli Lisensinya Terus gue minta dia Untuk jadi mentor juga Di Apa namanya Di Baiti gitu Di bisnis gue Gue bilang Oke lu sekalian jadi mentor gue ya Gue bilang Jangan sampe Orang beli e-course Abis itu ditinggal gitu Dia Belajar sendiri Gue gak mau kayak gitu Gue pengennya ada tanya-jawabnya Lu mau gak gitu Terus gue deal-dealan sama dia Berapa persetase yang emang Ya akhirnya emang harus bayar lagi Karena kan itu ngelibatin waktu dia ya Nah abis itu gue Bikin produk sama dia Gue deal-dealan sama si Ricky itu Untuk punya e-course yang emang Solid gitu ya Terus gue ya udah gue bikin sistemnya segala macem Terus gue jalanin selama Akhirnya gue jualan Akhirnya guanya Fokus ke marketingnya Sama sellingnya tuh Gue Ngiklan di facebook Sama instagram ads Pakai meta Dan Alhamdulillahnya Closing dalam waktu seminggu Kurang lebih ya Terus 100 orangan Nah makanya itu Yang gue share-share itu tuh Di video sebelumnya Yang gue dapet 4 juta 7 juta Itu tuh Itu jualan kelasnya dia Gitu Dalam waktu berapa hari 5 hari 7 juta Gitu-gitu Nah itu gue jualin kelasnya dia Terus Abis itu Ngerambahlah Gue ke Produk gue sendiri Sekarang Kayak gitu temen-temen Jadi Step pertamanya tuh Lo harus cari produknya dulu Cari produk yang emang winning Bukan winning ya Unique lah ya Unique Tapi gak usah Edukasi orang lama-lama gitu Misalnya lo bikin Apa ya Cara diet misalnya Cara diet Tapi tetap makan Misalnya gitu Jadi lo punya pengalaman apa Di belakang lo itu Jadiin satu materi Satu-satu draft Mau jadi e-book Mau jadi e-course Terserah gitu Kalau e-course bentuknya nanti Lo ketik dulu Satu modul gitu Abis itu ntar lo record Si modul itu Lo jelasin di Apa namanya Di Apa ya Di komputer gitu Jadi lo bikin recordingnya Jadi nanti Ini filenya Ini kayak gini Kayak sekarang lah ya Ini ada filenya gitu Ada alinya di pojok atas Gitu gitu Jadi lo tetap ngerangin Jadi intinya lo hadir disitu Di video gitu Walaupun gak harus E-course yang ada mentoringnya Gak harus Jadi lo jualannya Memang jualan putus Kayak yang Dia udah beli Dia nonton Produk lo Nonton produk lo Itu Dia udah ngerti Misalnya udah tinggal jalanin doang Ya udah cukup gitu Nah kalo kelas foto kan Emang Masih ada tanya jawab ya Jadinya gue gak bisa Ninggalin yang kayak gitu Gitu Nah kalo lo pengen Liat juga Kelas fotonya kayak gimana Lo bisa cek aja Nanti di deskripsi Gue taro Lo bisa Bisa Liat-liat lah ya Itu hasil-hasilnya Gimana sama Apa aja yang isinya materinya Tuh kalo misalnya Emang pengen belajar Karena menurut gue Ketika lo bisa foto Lo juga bisa bikin tuh Produk digital Misalnya Lo Jasa bikin kelas foto kayak gue juga Tapi Pendekatannya Kemana Misalnya ke Bukan produk Misalnya ke model Atau Khusus misalnya ke produk Tapi produknya ke baju Gitu Kalo gue kan Targetnya adalah Produknya UMKM Kalo misalnya lo pengen ngejar UMKM juga Di daerah lo Itu bisa juga Kalo lo pengen ngejar Produk Kayak fashion Itu juga bisa Gitu Jadi lo ambil niche-nya lagi Intinya lo punya skill-nya dulu Kayak gitu Terus kalo misalnya Lo punya Kemampuan buat Apa Bisa Bisa ngedit video Yang unik-unik Itu juga bisa dijual E-course-nya Jadi lo rekam sendiri Intinya adalah Disini Step 1-nya adalah Bikin produk dulu Temen-temen ya Abis bikin produk Nanti ada step selanjutnya Kedua Ketiga dan keempat Jadi gue punya 4 tahap doang Sebenernya Untuk memulai produk digital Tapi yang paling penting itu Adalah produknya dulu Kalo emang udah punya produk Nanti lo bakal bisa ngasilin Kayak gini nih Tuh Lo bisa punya pendapatan Yang Menurut gue Worth it banget Buat dikejar Gitu Jadi ini aja gue shooting Jam berapa Jam berapa nih Emang handphone gue Jam 22 Jam 22 Ya Ini gue masih mau record Buat materi gue lagi Yang lain Emang buat Apa namanya Buat kelas gue yang baru lagi Gitu Jadi Gue Fokus di produk digital Jadi kalo misalnya Emang lo ngerasa Kayaknya oke nih Buat dijalani Ya emang oke Insya Allah Tapi memang waktu yang lo ambil Juga Lebih banyak gitu Di malam hari terutama ya Karena di siangnya kan Kita Ini ya Posting Terus Santai sama keluarga Gitu Jadi malamnya kayak gini Anak-anak lagi pada tidur Di sini udah tidur Sunyi gitu Jadi gue bisa mulai bekerja Gitu kira-kira teman-teman Jadi kalo misalnya Masa ada yang nanya Bang jualan apa Gue jualan kelas foto Gitu Apa namanya Kelas E-course foto gitu Terus Kalo ada yang nanya Mulai dari mana Bang ya mulai dari sini Dari produknya dulu Gue gitu langkahnya Kalo misalnya lo ngerasa Kayaknya gak gitu deh bang Kita serah Tapi gue ngelakuinnya kayak gitu Gue nemuin produknya dulu Abis itu gue Ngelakuin step 2 Step 3 Step 4 Nah 3 step lagi nanti akan gue jelasin Di video selanjutnya Karena ini udah 10 menit Udah malam juga gitu Ya Udah terima kasih udah nonton Kalo misalnya ada yang mau ditanyain Langsung tanyainya di komen-komen Kalo misalnya ada yang mau Follow-follow gue Dan berkenan melihat Konten-konten gue yang lain Bisa di Instagram gue ini nih Hey Mas Day Ya Terima kasih banyak Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya